Kami berdua meninggalkan warisan... Ini adalah video viral yang memperlihatkan Komaru Zaman saat masih aktif sebagai wakil wali kota Metro Lampung senang mengkabanyakan dirinya yang kembali maju di Pilkada Kota Metro. Tampak dalam video, calon wakil wali kota Metro nomor urut 2 ini mengajak warga yang hadir dalam kegiatan pembagian batuan sosial untuk kembali memilihnya bersama pasangan calon wali kota Metro Wahdi yang merupakan petahana. Calon wakil wali kota Metro Komaru Zaman dinilai telah melanggar aturan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara saat masih aktif sebagai pejabat daerah. Atas pelanggaran itu, Sentra Pendagakan Hukum Terpadu Kota Metro menetapkan Komaru Zaman sebagai tersangka. Panggilan oleh polisi pun telah dilayangkan guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Oleh kondisi yang didamping oleh Kegari dan Bawasun. Gubernur atau wali kota, bupati atau wali kota atau wali kota dilarang menggunakan penanganan program dan kegiatan yang menguntungkan untuk merugikan salah satu pasangan calon. Baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan, 21 sampai 6 bulan mundur ke belakang. Jadi, melaksanakan kompanye belum pada saat waktunya yang menikati pada saat penetapan. Atas pelanggaran kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, calon wakil wali kota Metro terancam pasal 71 dan dapat dipenjara 1 sampai 6 bulan. Di meliputan Kompas TV, Lampung.